Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah untuk membenahi regulasi pengiriman pekerja migran Indonesia untuk pekerja di luar negeri, khususnya regulasi untuk pekerja musiman atau seasonal workers. Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia menyebut kebutuhan seasonal workers di Inggris di bidang perkebunan meningkat signifikan. Pada tahun 2022, Inggris membutuhkan 30.000 pekerja untuk dipekerjakan di 200 perkebunan. Di prediksi pada tahun ini, kebutuhan jelang panen raya Inggris terjadi kenaikan kebutuhan pekerja menjadi 45.000. Sementara itu, pemberangkatan PMI masih belum pasti karena terbentur regulasi. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah melihat hal ini sebagai potensi yang harus dimaksimalkan. Pemerintah harus bertindak cepat dan serius untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut. Artinya sebenarnya ini satu potensi dan peluang yang sangat besar untuk diperhatikan oleh pemerintah Indonesia bahwa ada satu negara yang selalu membutuhkan di musim-musim panen untuk mengirimkan tenaga yang tidak perlu terlalu high skill juga. Ketika ada peluang, ada potensi yang sangat bagus dan sangat besar dengan income yang juga sangat luar biasa, proteksinya juga bagus, saya rasa ini harusnya direspon dengan sangat cepat, dengan sangat serius. Nah ini keluhan teman-teman ini sampai hari ini belum mendapatkan feedback informasi. Nah ini mungkin yang perlu dibantu oleh pemerintah Indonesia, pemerintah dari United Kingdom-nya khususnya perusahaan terkaitnya. Kebutuhannya berapa, kapan dibutuhkannya, sehingga teman-teman di sini bisa segera siap-siap dan pemerintah juga bisa siap-siap untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Kurniasi berharap Seasonal Workers Project semacam ini dapat membuka peluang lebih lebar menambah tempat tujuan bekerja bagi PMI, serta mengurangi tingkat pengangguran di tengah kondisi over labor yang ada di Indonesia. Vincent dan Christio, TVR Parlemen, melaporkan.